Banjir yang menerjang Palangkaraya, Kalimantan Tengah berangsur-surut. Meski demikian, masih ada beberapa wilayah terendam banjir. Menteri Sosial Tri Risma hari ini berkesempatan untuk meninjau permukiman warga yang beberapa lalu terendam banjir. Dalam kunjungan itu, Risma melakukan pemetaan wilayah mana saja yang rawan akan banjir, terlebih saat ini musim penghujan. Karena ramalan dari BFKB, itu puncaknya itu di Januari, Februari. Mudah-mudahan nggak sampai Maret. Nah, kita harus persiapkan, jangan sampai kemudian ada warga yang terisolir dan kemudian tidak bisa mendapatkan akses makan karena aksesibilitasnya terbut. Risma juga mengunjungi posko induk penanganan banjir kota Palangkaraya, serta menyerahkan bantuan kepada para korban banjir yang masih bertahan di pengungsian. Dari Parangkaraya, Kalimantan Tengah, Fran Saidi, RTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!